Pendekar kembar jilid 10. Akan tetapi, sekali tai gu kiam sudah dimainkan, mana bisa lagi dia mengelak, seketika tulang betisnya terasa kesakitan, waktu turun ke bawah, ia tidak sanggup berdiri lagi dan terbanting jatuh sehingga sekujur badan berlepotan debu. Cepat Goan Su Chong memburu maju dan membangunkan saudaranya sambil bertanya, Hi, Jite, bagaimana kau butiran keringat tampak menghiasai jidat Goan Su Bin, katanya, mentitik mendingan serangannya kenal batas, tulang kakehku tidak sampai terketuk remuk. Titik sungguh tidak terpikir oleh Goan Su Chong bahwa hanya satu jurus saja Ye Ui dapat merobohkan saudaranya. Dipandangnya Ye Ui sekejap, ia pikir dirinya pasti juga tidak sanggup menahan serangan tadi, untuk membunuh Jit Cheng Mo hari ini rasanya tidak mungkin terkabul dengan kehadiran anak muda ini, segera ia angkat tubuh saudaranya dan dibawa pergi. Berhenti bentak Ye Ui dengan gusar. Goan Su Chong berpaling, air mukanya tampak masam, tanyanya, kau sudah menang, mau apalagi kau pegang janji tidak pada ucapanmu sendiri dan perat Ye Ui. Teringat kepada apa yang telah disanggupinya, terpaksa Goan Su Chong menurunkan saudaranya, didekatinya Jit Cheng Mo. Ye Ui ikut mendekat ke sana dan mengawasinya dengan ketat, dia khawatir kalau diam-diam lawan menggunakan kerlicik untuk mencelakai Jit Cheng Mo. Goan Su Chong mendengus, hektometer, hari ini kau dapat mengalahkan adikku, hal ini adalah saudaraku sendiri yang kurang tinggi belajar kungfu, tapi kau paksaku tolong Jit Cheng Mo. Hal ini takkan kami lupakan selama hidup, tidak perlu kau bicara mengancam, yang pasti sesuai persetujuan kedua pihak tadi, bila ku menang maka harus kau tolong Jit Cheng Mo hingga sembuh. Perihal apa yang akan kau lakukan kelak, silakan kau catat saja dan perhitungkan denganku, tidak menjadi soal bagiku. Dengan dendam Goan Su Chong berkata pula, meski kami bukan tandinganmu, tapi pasti ada orang lain yang mampu mengatasi kau. Tak kalah mana bila kau jatuh di tangan kami, janganlah kau menyesal bila kami bertindak keji dan tidak kenal ampun. Tiba-tiba Goan Su Bin yang menggeletak di tanah itu menukas, permusuhan kami dengan Jit Cheng Mo tak dapat diceritakan dengan singkat. Secara kebetulan mereka jatuh di tangan kami dan dapatlah kami lampiaskan dendam masa lalu. Jika kau berkeras membela mereka, ku kira terlalu mahal bagimu untuk ikut campur urusan kami ini. Ku kira ada persoalan besar apa, tak taunya cuma urusan ingin menang saja antara kedua pihak, kata Yewi. Urusannya tidak sederhana sebagaimana kau duga, kata Goan Su Chong. Kau sendiri yang bilang, lantaran emosi seketika sehingga kalian melukai Jit Cheng Mo. Sekarang mereka datang menuntut balas kepada kalian, sayang mereka tetap kalah. Apa namanya jika bukan urusan ingin menang saja, kata Yewi? Tidak, Jit Cheng Mo bukanlah manusia yang mudah didekati, kalau tidak, tentu mereka takkan disebut Mo, Iblis. Kalau tidak ada sebabmu sababnya, memangnya kau kira dahulu kami sampai melukai mereka hanya karena dorongan emosi yang timbul seketika itu ujar Su Chong. Habis apa sebabnya jika bukan terdorong oleh rasa ingin menang, tanya Yewi. Goan Su Chong menghela nafas, jawabnya, tidak dapat ku katakan padamu, masa tidak dapat kau ceritakan desak Yewi? Ya, sekali tidak tetap tidak teriak Goan Su Bin dengan gusar, seperti apa yang terjadi dahulu itu memang menyakitkan dan sukar untuk diceritakan kepada orang lain. Baiklah jika kalian tidak mau menjelaskan, kata Yewi. Tapi janji tetap janji, lekas kalian menyadarkan dulu ketujuh orang itu, baik, akan ku sadarkan mereka, ucap Goan Su Chong dengan gemas. Lalu ia berjongkok dan berturut dua menutup tubuh Jit Cheng Mo. Tertampaklah tubuh ketujuh orang itu sama bergerak dua, seperti segera akan siuman kembali. Goan Su Chong berdiri, ia angkat pula tubuh saudaranya dan hendak melangkah pergi. Tapi Yewi lantas menghadangnya pula dan berkata, Tunggu sebentar, setelah mereka siuman barulah kalian boleh pergi. Goan Su Chong menjadi gusar, teriaknya, Kau tidak percaya padaku Goan Su Bin yang terlentang dalam rangkulan kakaknya juga mengujuk rasa gusar. Yewi pikir menjadi orang memang tidak boleh keterlaluan, betapapun harus juga percaya kepada orang lain. Maka katanya dengan tulus, Baik, ku percaya Jit Cheng Mo sudah kalian sembuhkan, bolehlah kalian pergi. Waktu melangkah pergi, Goan Su Chong sempat bersenandung, setiap urusan hanya karena sok ikut campur, Akhirnya mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri ketika suaranya terputus, Orangnya juga sudah tidak kelihatan lagi. Hati Yewi merasa tidak enak demi mendengar kalimat yang biasa digunakan orang Kangowo untuk berolok-olok kepada orang yang suka ikut campur urusan orang lain itu. Pikirnya, Masa akibat ku bantu Jit Cheng Mo ini akan mendatangkan malapetaka bagiku? Sesungguhnya ada permusuhan apa di antara mereka ini tiba-tiba terlihat Jit Cheng Mo mulai sadar satu persatu, Berturut dua mereka melompat bangun, Tampaknya penuh bersemangat, Ternyata Goan Su Chong dapat memegang janji dan telah menyadarkan mereka tanpa kurang suatu apapun. Yewi Heng, Dimanakah Goan Si Heng Teh tanya Un Siau segera? Yewi pikir Goan Si Heng Teh mungkin bukan orang jahat, Tapi lantaran sakit hati, Maka mereka mencari Jit Cheng Mo untuk menuntut balas. Berpikir demikian, Tanpa terasa timbul rasa menyesalnya terhadap kedua Goan bersaudara. Dengan Laisu Ia menjawab pertanyaan Un Siau, Ya, mereka sudah pergi, Tio Ju, Si Iblis Nafsu berseru, Mereka benar-benar sudah pergi ya benar, Jawab Yewi. Si Iblis Duka Bok Ti, Berucap dengan suara sedih, Tapi aku tidak percaya mereka mau melepaskan kami secara begini saja, Si Iblis Penakut Ciong Hon, Berkata dengan suara gemetar, Ya, Kukira tidak-tidak mungkin terjadi Ciong Ti, Si Iblis Cinta yang berbaju putih itu menimrung, Kenapa tidak mungkin? Tentunya setelah kita pingsan, Lalu Yew Heng telah menyelamatkan kita dari tangan mereka, Segera Un Siau menjurah kepada Yewi, Katanya dengan tertawa, Budi pertolongan Yew Heng takkan kami lupakan untuk selamanya, Dengan match mendelik si Iblis Pemarah, Gobun berkata, Masa kau yang menyelamatkan kami dari tangan Goan Si Heng Tekadhin, Si Iblis Pemenci juga menjengek, Hektometer, Aku tidak percaya dia mampu menyelamatkan kita dari tangan kedua orang tadi, Mendongkol hati Yewi, Serunya dengan gusar, Tidak percaya juga tidak menjadi soal, Aku kan tidak minta kalian harus percaya cepatun, Si Iblis berkata dengan tertawa, Lakte kurang sopan, Harap Yew Heng jangan marah, Kita sama-sama tahu di dalam hati, Yew Heng adalah seorang tokoh yang mempunyai kemampuan besar, Untuk itu Si Iblis tercukup maklum, Ah, aku mempunyai kemampuan apa? Paling-paling hanya beberapa jurus cakar kucing saja, Jawab Yewi dengan rendah hati. Janganlah Yew Heng Sungkan seru Un Siao dengan tertawa. Setelah suara tertawa orang lenyap, Yewi bertanya, Ker bagaimana kalian mengikat permusuhan dengan Goan Si Heng Tse ketika Un Siao melenggong, Jawabnya, Tidak, Tidak ada permusuhan apa-apa, Hanya soal unggul dan asur ilmu silat masing-masing, Dan kedua pihak sama-sama tidak mau tunduk, Begitu saja, Tukas Ciyang Ti, Si Iblis Cinta, Yewi menggeleng, Katanya, Tidak, Aku tidak percaya, Sesungguhnya apa sebabmu sababnya? Sudahlah jika kau tidak percaya, Seru Godun mendadak. Melihat gelagat tidak baik jika percakapan demikian dilanjutkan, Cepatun Siao berkata, Iteng Sinni memberi pesan titik pesan apa? Yewi menjadi tegang. Lohol kemarin waktu kami bertemu dengan Iteng Sinni, Terlihat beliau memondong seorang gadis cantik ya, Sungguh cantik, Cantik luar biasa, Selah Ciyang Ti si Iblis Cinta, Sungguh gadis cantik yang tidak pernah kulihat, Cukup melihatnya satu kali saja aku lantas jatuh cinta padanya, Si Iblis Nafsu, Tioju berucap dengan menyengir bangor, Waktu kulihat gadis cantik begitu, Sungguh jari jemariku bergerak-gerak ingin menjamahnya melihat caranya bicara, Mungkin waktu itu dia sangat tertarik sehingga mengilir. Apakah titik apakah gadis itu berberu wajah lonjong potongan daun sirih? Tanya Yewi dengan suara rada gemetar. Aku tidak jelas melihatnya, Jawapun Siao ragu-ragu, Tunggu sebentar, Coba ku ingat dua dulu. Tapi aku melihatnya dengan jelas, Sangat jelas, Seru Tioju, Raut wajahnya mirip. Pada saat itulah, Mendadak terdengar suara bentakan orang yang menggelegar, Bedebah. Kiranya berada di sini, Akhirnya dapat kutemukan juga wah, Celaka, Maut datang kontan Tioju terus angkat kaki hendak kabur. Tapi Yewi sempat memburu maju dan mencengkeram punggungnya, Dengan suara tegang ia bertanya, Raut wajahnya mirip apa? Apakah serupa lepaskan? Lepas teriak Tioju sambil meronta-ronta, Kalau tidak melepaskan diriku, Segera akan kemaki sebelum kau jelaskan takkan ku lepaskan kau, Kata Yewi. Betul, Sekali-sekali jangan melepaskan dia tukas suara bentakan tadi, Kini sudah mendekat. Sekujur badan Tioju menggigil ketakutan, Serunya, Wah, Celaka. Tamatlah riwayatku sekali ini. To aku, Lekas kalian menolong diriku. Jangan khawatir, Jitte, Betapapun tak nanti kami membiarkan kau disakiti orang, Seru Unseo dengan tertawa. Siapa berani menyakiti kau, Biar kami mengadu jiwa dengan dia teriak kubun si iblis pemarah. Habis bicara, Serem tak ke enam orang lantas mengelilingi Tioju. Yewi menyangka mereka hendak bertindak padanya, Siapa tahu mereka berdiri membelakanginya, Kiranya yang akan dihadapi adalah orang yang bersuara tadi. Terlihatlah pendatang ini ada dua orang semuanya sudah tua, Berjenggot panjang putih, Usianya rata-rata sudah di atas tujuh puluhan, Namun sama sekali tidak kelihatan loyo, Keduanya tampak tangkas dan bersemangat. Orang yang berada di sebelah kiri lantas berseru dengan suaranya ring, Kalian berani membelanya dari suaranya segera. Yewi tahu orang inilah yang membentak tadi, Entah sebab apa dia mencari Tioju, Dan entah sebab apa pula Tioju lantas ketakutan seperti tikus ketemu kucing Demi mendengar suaranya tadi. Orang yang berada di sebelah kanan tidak bicara apapun, Dia hanya memandang ke arah Yewi seperti lagi mengawasi Tioju Kalau-kalau mendadak dia hendak kabur lagi dan segera akan ditubruknya untuk ditangkap kembali. Tapi dilihatnya Tioju berada dalam cengkeraman Yewi, Maka mereka tidak perlu khawatir sehingga tidak segera menerjang maju untuk menangkapnya. Dengan tertawa Unseo lantas menjawab, Dia adalah saudara kami, Dengan sendirinya harus kami bela, Ah lo, kakek bisu, Mereka omong apa tanya si kakek sebelah kiri. Kakek sebelah kanan memberi isyarat tangan kepada kawannya, Maka kakek sebelah kiri lantas membentak pula dengan gusar, Saudara macam begini, Lebih baik dibinasakan saja, Untuk apa dibela Unseo menjawab, Orang Kang Ho menyebut kami Jip Ceng Mo, Kami bertujuh selamanya sehidup semati, Jika kau hendak membunuh dia, Lebih dulu harus kau bunuh kami, Kalau tidak, Jangan harap dapat kau bunuh dia, Kakek sebelah kiri lantas tanya lagi kakek sebelah kanan apa yang dikatakan Unseo, Setelah kakek sebelah kanan menjelaskan pula dengan isyarat tangan, Lalu kakek sebelah kiri berteriak lagi, Kalian mengira kami tidak berani membunuh Ludes, Kalian bertujuh sampai di sini, Tahulah Yeui bahwa kedua kakek ini adalah orang tua cacat, Kakek yang sebelah kiri hanya bisa bicara dan tak dapat mendengar, Ia seorang tuli, Sedangkan kakek sebelah kanan dapat mendengar tapi tak dapat bicara, Seorang bisu, Dengan mata melotot Godun lantas berseru, Orang budek, Jika mampu boleh coba kau bunuh kami, Jangan-jangan tidak berhasil membunuh kami, Sebaliknya sisa hidup sendiri ikut amblas malah, Tukas bokpi si iblis berduka, Cionghon si iblis penakut, Ikut bicara dengan berlagak tidak gentar, Ya, tidak nanti kami takut kepada dua orang tua bangka cacat, Meski di mulut bilang tidak takut, Tapi buktinya kedua kakinya kelihatan gemetar, Si kakek bisu lantas menjelaskan lagi dengan isyarat tangan, Segera si kakek tuli membentak, Tidak takut bolahlah kita coba-coba berhantam, Lihat saja sisa hidup siapa yang bakalan amblas dari cerita Tioju, Sebelum ini unsiaw tahu kelihayan si kakek tuli, Diam-diam ia berpikir dengan tenaga gabungan mereka bertujuh, Belum tentu dapat mengalahkan lawan, Maka jalan paling baik adalah berdamai saja daripada mengebrak, Dengan tertawa ia lantas berkata, Untuk apa lo siansing bergusar? Segala urusan kan dapat dirundingkan dengan baik-baik Dan tidak perlu harus pakai kekerasan, Setelah diberitahu apa yang diucapkan unsiaw, Si tuli lantas menjawab, Urusan lain boleh dirunding, Hanya urusan ini tidak ada kompromi, Dosa Tioju terlalu besar, Jauh-jauh dari tionggoan ku kejar dia ke sini, Tidak boleh tidak harus ku bunuh dia, Meski wajah unsiaw masih tertawa, Tapi hatinya menjadi gusar, Katanya, Benar-benar hendak kau bunuh dia, Dengan perasaan sendiri si tuli dapat menangkap maksud ucapan unsiaw itu, Segera ia membentak, Sudah tentu benar akan kami bunuh dia, Jika kau berani membelanya, Semuanya akan kami bunuh pula Yewi tidak tahu apa kesalahan Tioju, Ia bertanya, Coba katakan, Sebab apa mereka sangat gelusar padamu, Tidak perlu kau ikut campur, Jawab Tioju dengan wajah pucat, Aku takkan ikut campur, Lekas kau katakan bagaimana wajah gadis yang dibawah hiteng sini, Kata Yewi, Dengan licik Tioju menjawab, Nanti setelah mereka pergi baru ku katakan, Kalau tidak, Sampai kapampun takkan ku katakan, Sementara itu ke enam kawannya sudah berjajar menjadi satu baris, Unsiaw berkata, Jipte, Lekas kau juga jaga belakang garis Tioju meronta, Tapi tak dilepaskan Yewi, Dia meronta sekuatnya dan tetap tak dapat membebaskan diri dari cengkeraman Yewi, Setelah kau katakan segera ku lepaskan kau, Ujar Yewi, To'ako, Dia tak mau melepaskan diriku seru Tioju kepada Unsiaw, Terpaksa Unsiaw berkata kepada Yewi, Yew Heng, Kami menghadapi musuh tangguh, Harap lekas kau lepaskan dia, Melihat mereka bertujuh hendak menempur dua orang kakek cacat, Dengan tegas Yewi menjawab, Tidak, Tidak ku lepaskan dia, Unsiaw tidak berani membuat marah Yewi sehingga mendapat musuh baru yang kuat, Ia pikir kalau pihaknya kekurangan seorang mungkin tidak menjadi soal, Dengan tenaga gabungan enam orang kekuatan mereka tetap sukar dilawan, Dengan tertawa lantas ia berkata, Hi, Tuli, Boleh coba kau bunuh dia si kakek Tuli berkepandaian tinggi dan bernyali besar, Ia tunggu setelah barisan lawan sudah siap barulah menjengek, Hektometer, Kalian hendak menempur kami dengan Tian Chengtin Hoat, Serangan kami tentu juga takkan sungkan-sungkan lagi, Habis berkata, Kontan kepalan menjotos dan kaki menendang, Melihat lawan kenal barisannya yang dapat bekerja sama dengan rapat itu, Diam-diam Munsiao bertambah prihatin, Pikirnya, Biarpun ilmu pukulanmu mahadasyat, Kalau tidak ku layani kau secara berlarikian kemari, Tapi selalu kami sambut dengan keras lawan keras, Mustahil kalian mampu menahan tenaga gabungan kami berenam. Maka ketika kepalan dan tendangan si Tuli dilontarkan, Tanpa memandang ia pun balas menjotos ke muka si Tuli. Agaknya si Tuli juga tahu kelihayan hantaman lawan, Ia tidak berani menangkis secara keras lawan keras, Tapi terus-terus melompat mundur. Segera Unsiao mendahui menggerakan barisannya, Menyusul ia lantas menjotos pula dengan kedua tangannya secara bergantian, Semuanya dengan tenaga gabungan enam orang, Ia menhantam terus tanpa bertahan. Seketika si kakek Tuli jadi terdesak sehingga mundur melulu dan tidak sanggup balas menyerang. Percuma dia mempunyai kuful iai, Tapi tidak sempat dimainkan. Lama-lama si kakek Tuli menjadi gemas, Pikirnya, jika kau ingin keras lawan keras, Biarlah ku sambut dengan keras lawan keras, Betapapun kuat tenaga habungan kalian bernam juga akan ku coba, Maka disambutlah pukulan Unsiao satu kali, Terdengarlah suara belang yang keras, Tubuh si Tuli tidak bergeming, Sebaliknya barisan Unsiao bernam tergetar rada kacau. Diam-diam si kakek Tuli bergirang, Pikirnya, kiranya tenaga gabungan kalian bernam juga tidak lebih kuat daripada diriku yang cacat ini, Sekarang ia tidak mau mundur lagi, Tapi terus mendesak maju dan menyerang pula. Mau tak mau Unsiao mengeluh, Ia tahu tenaga dalam si Tuli kuat luar biasa, Tenaga gabungan mereka bernam ternyata masih kalah setingkat. Sayang mereka kurang satu orang, Kalau tidak tentu kekuatan mereka yang akan lebih unggul. Tidak seberapa lama, Kedua pihak sudah saling gebrak delapan kali, Ketika bergebrak untuk kesembilan kalinya, Mendadak si kakek Tuli membentak sekerasnya disertai tenaga pukulan yang mahadasyat. Begitu aduk pukulan segera Unsiao tahu pihaknya bisa celaka. Benarlah, barisannya tergetar mundur beberapa langkah, Menyusul ke enam orang tidak sanggup berdiri tegak lagi, Semuanya jatuh terduduk lemas. Kini mereka berenam benar-benar kehabisan tenaga, Lengan pegal dan linung, Tidak mampu berdiri untuk bertempur lagi. Si kakek Tuli tertawa panjang, Pelahannya mendekati Yeui dan berkata, Anak bagus, serahkan Tioju kepadaku, Mengapa harus ku serahkan padamu? Jawab Yeui. Si kakek Tuli melengak karena tidak tahu apa yang diucapkan Yeui, Ia menoleh ke arah si Bisu, Segera si kakek Bisu memberi syarat tangan untuk menjelaskan arti ucapan Yeui. Si Tuli menjadi gusar, Teriaknya, Tidakkah serahkan padaku, Jangan-jangan kau pun hendak membelanya betul, Kata Yeui, Sebelum dia menjawab pertanyaanku, Betapapun tidak boleh kau tangkap dia dan membawanya pergi, Setelah diberitahu maksud perkataan Yeui, Si Tuli bertambah gusar, Bentaknya, Jadi kau pun ingin berkelahi dulu dengan kami baru mau melepaskan dia dengan suara lantang, Yeui menjawab, Jika kau hendak merampasnya secara kekerasan, Bisa jadi terpaksa harus berkelahi, Tahukah kau apa dosa Tioju? Tanya si kakek Tuli, Biarpun penjahat yang tak berampun juga tak dapat ku serahkan padamu, Jawab Yeui, Ia pikir watak si kakek Tuli sangat keras, Kalau Tioju diserahkan padanya bisa jadi akan segera dibunuhnya, Lalu keterangan yang ingin diketahuinya tentu sukar diperoleh, Sebab itulah ia berkeras tidak mau menyerahkan Tioju kepadanya, Baru akan diserahkannya bila mana Tioju sudah menjelaskan bagaimana raut wajah gadis yang dibawah hiteng sini itu, Si kakek Tuli mengirah Yeui sengaja melindungi Tioju, Dengan murka ia lantas membentak, Kau lepaskan dia dan boleh coba kita berkelahi, Aku tidak mau berkelahi dengan kau, Jawab Yeui sambil menggeleng, Ia menarik Tioju ke samping, Baru saja ia hendak bertanya, Mendadak si kakek Tuli menghantamnya sambil berseru, Kau berani membela ceho acat, Maling perusak bunga, Maksudnya penjahat tukang merusak anak perempuan, Betapapun takkan kuampuni kau serangannya ternyata sangat dasyat, Yeui sudah menyaksikan kehebatan pukulannya tadi, Ia menyadari sukar menahan pukulan sekuat itu, Segera ia mencabut pedang kayu untuk menangkis, Tapi si kakek Tuli seolah dua tidak melihatnya, Kakinya melangkah secara aneh, Pukulannya tetap menerobos ke depan dan tidak dapat ditahan oleh Yeui, Tidak kepalang kejut anak muda itu, Cepat ia melompat mundur, Juh, Meski Yeui menghindari pukulan lawan, Tapi si kakek Tuli pun sempat meraih si iblis nafsu Tio, Tioju memang sudah tercengkeram oleh Yeui, Kini kena dicengkeram lagi oleh si kakek Tuli, Tentu saja tambah tak bisa berkutik, Dengan suara gemetar ia berteriak, Tolon met, Yeu Heng, Tolong, Yeu Heng titik akan kukatakan wajah gadis cantik itu, Dengan sendirinya si kakek Tuli tidak tahu apa yang diucapkan Tioju, Tapi ia mengerti tawanannya itu sedang berteriak, Minatolong, Dengan tertawa ia mengejek, Haha, Tanya itu diusah tentu dibenci oleh siapapun juga, Tapi lantaran tindak tanduknya sangat misterius dan dirahasiakan, Maka belum diketahui oleh orang persilatan daerah Tionggoan, Satu kali dia mengganas di kota Kangleng, Setelah memperkosa dan membunuh putri Tihu, Bupati, Kota Kangleng, Perbuatannya dipergoki si kakek Tuli, Terjadilah pertarungan sengit di tengah malam buta, Walau sekuatnya Tioju melawan, Tak urung ia kewalahan dan akhirnya ia berhasil kabur, Si kakek Tuli mendapat tahu Tioju adalah si buncit dari Jit Chengmo, Maka ia terus mengubernya kemanapun perginya, Kebetulan Jit Chengmo datang ke daerah perbatasan di barat laut untuk menuntut balas kepada Goan Si Hengte, Seketika si kakek Tuli tidak berhasil menemukan jejaknya, Baru sekarang Tioju dapat dipergoki dan ditangkapnya, Tioju hendak berteriak pula, Si Tuli menjadi gusar, Plak-plok, Kontan ia persen dua kali tamparan pada muka Tioju sehingga membuatnya kepala pening dan mati berkunang-kunang, Darah pun bunkerat dari mulutnya, Kuatir Tioju akan dihajar hingga mampus, Cepat Yewi menyerang dengan pedang kayu, Ia tahu si kakek Tuli sangat liai, Kalau ilmu pedang biasa pasti tidak berguna, Maka sekali menyerang segera menggunakan jurus Butekiam, Si Tuli kenal jurus serangan ini, Dia tidak berani menangkis, Tapi melompat mundur, Yewi juga tidak bermaksud melukai si kakek Tuli, Segera ia mencengkeram kembali Tioju dan ditanyai dengan tidak sabar, Coba katakan, Lekas, Bagaimana raut wajah gadis yang kau lihat itu dasar licin dan licik, Tioju tahu ke enam saudaranya dalam keadaan tak bisa berkutik, Satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan jiwanya hanya Yewi saja, Agar orang ini mau menolongnya, Terpaksa ia harus memancingnya dengan raut wajah si gadis yang di bawah hiteng sini itu, Dengan sendirinya takkan diceritakan begitu saja, Ia sengaja menjawab dengan gelagapan, Wajahnya titik-wajahnya mirip-titik mirip pada saat itulah mendadak si kakek Tuli berteriak menegur Yewi, Hi, Siocu, apakah Jipek Liong gurumu Yewi hanya menjawabnya dengan mengangguk saja, Tapi tidak memandang ke arah si kakek Tuli, Sebaliknya ia mendesak Tioju agar bicara lebih jelas, Bagaimana wajahnya? Mirip apa? Mirip-mirip, Tioju berlagak takut. Anak busuk, Mendadak si kakek Tuli membentak lagi, Sekalipun kau ini murid Jipek Liong juga tidak boleh bersikap angkuh di hadapanku, Sembari bicara, Dalam sekejap ia melancarkan tiga pukulan. Ketiga kali pukulan ini sangat hebat, Yewi dipaksa melepaskan Tioju. Akan tetapi Yewi tidak mau melepaskannya, Ia pikir segera jejak bok ia akan diketahuinya, Siapapun tidak boleh merintangi. Maka pedang kayunya lantas berputar, Dengan jurus Putboh Kiam yang tak terpatahkan itu ia berjaga sekelilingnya. Jurus Putboh Kiam adalah jurus bertahan yang paling melihai di dunia ini, Cukup dengan satu jurus ilmu pedang ini Jipek Liong pernah bertahan dan tak terkalahkan. Sekarang jurus ini dimainkan Yewi, Seketika ketiga kali serangan si kakek Tuli seperti batu kecemplung ke laut, Dipatahkannya tanpa suara dan tanpa bekas. Si Tuli menjadi gusar, Teriaknya, Keparat, Jurus andalan Jipek Liong telah kau kuasai seluruhnya, Ia pada saat itu Yewi coba tanya Tioju pula, Bagaimana wajah gadis itu wajahnya seperti dengan licik Tioju sengaja menarik panjang suaranya. Dalam pada itu si Tuli berkata lagi, Sekalipun kau adalah murid Jipek Liong, Jika kau tetap membela penjahat cabul ini, Tentu aku pun tidak sungkan lagi padamu, Janganlah kau menyesal bila Ker, Turun tanganku tidak kenal ampun lagi, Yewi mengira Tioju hampir memberi keterangan, Tapi terputus oleh ucapan si Tuli, Dengan gusar ia lantas berkata kepada kakek Tuli itu, Cai He menghargai dirimu sebagai kaum Ciam Pual, Ku harap kau jangan mengganggu dulu, Dalam hati Yewi sekarang sudah tahu jelas bahwa kedua kakek cacat yang dihadapinya ini adalah kakek Tuli dan kakek bisu dari Jip Kansu. Melihat Yewi bersikap marah padanya, Si Tuli mengira anak muda ini tidak mau mengalah padanya lantaran mendapat dukungan sang guru. Panas juga hati si kakek Tuli itu. Matelumlah, watak kakek Tuli ini terhitung paling keras di antara ketujuh kakek cacat itu, Ia pun sangat benci kepada kejahatan, Segala urusan diselesaikannya berdasarkan perasaannya sendiri. Kini, sekali dia sudah gusar, Keadaan menjadi sukar dilerai lagi. Ia lolos pedang dari punggung salah seorang Jip Chengmu, Lalu membentak, Kau berani membela dia, Untuk ini harus kubunuh kau setelah mengetahui Yewi mahir dua jurus Haiyan Kiam Hoat. Si Tuli tahu dirinya sukar melawannya dengan bertangan kosong, Maka sekarang dia hendak menggunakan jurus Haiyan Kiam Hoat yang lain untuk membunuh Yewi dan merampas Tioju. Si kakek Bisu juga mendapatkan pedang salah seorang Jip Chengmu. Kakek Tuli bertanya, Hendak kau bantu diriku kakek Bisu mengangguk. Tertawalah kakek Tuli, Serunya, Meski bocah ini mahir dua jurus, Betapapun dia masih muda, Tidak nanti dia mengalahkan diriku, Berulang-ulang si kakek Bisu memberi syarat tangan. Huh, Maksudmu tenaga dalam bocah ini sangat kuat dan lain daripada yang lain, Begitu jengek si Tuli. Si Bisu manggut-manggut lagi. Si Tuli bergelak tertawa, Ucapnya, Semakin kuat tenaganya, Semakin tidak ku takut padanya. Ayo, Si Au Chu, Seranglah belum lenyap suaranya, Kontan pedangnya lantas menusuk. Yewi menusuk Hiya Chu lumpuh Tioju dan diseret ke belakang, Mendadak ia putar pedang kayu. Sekali pandang saja si kakek Tuli lantas kenal jurus Putboh Kiam yang hebat itu, Ia pikir kalau dirinya tidak mampu membobol jurus ini ketika dimainkan Jipek Kliong, Sekarang cuma seorang abak muda, Masakah dirinya juga tidak mampu mematahkan pertahanannya. Rupanya dia tidak percaya Yewi akan kuat bertahan, Tak tahunya, Ketika pedangnya kontak dengan tabir sinar pedang Yewi, Seketika ia merasa ditolak oleh suatu arus tenaga yang aneh dan mahadasyat, Tanpa kuasa pedang sendiri ikut berputar. Keruan si Tuli terkejut dan berteriak, Siya Chu hebat, Memang luar biasa cepat ia menarik sekuatnya, Untung tenaga dalamnya lebih tinggi daripada Yewi, Kalau tidak pedangnya pasti terpuntir lepas oleh daya pusaran yang timbul dari jurus Putboh Kiam itu. Segera si kakek bisu melangkah maju hendak membantu. Tapi dengan gusar si Tuli berteriak, Jangan maju dulu saudaraku, Aku tidak percaya dia mampu menahan Set Jin Kiam, Jurus pedang membunuh orang Yewi merasa heran, Tanyanya, Set Jin Kiam apa melihat perubahan air muka anak muda itu? Si Tuli tahu jalan pikirannya, Dengan tertawa ia berkata, Jurus kayaan Kiam Hoat ini tiada tandingannya di dunia, Sekali kumainkan pasti membinasakan orang. Maka bernama Set Jin Kiam. Nah, si Aucu, Serahkan nyawamu terkejut juga Yewi, Mendengar ilmu pedang lawan juga Heian Kiam Hoat. Ia tidak berani ayah sedikitpun, Dengan penuh perhatian ia menatap si kakek. Melihat anak muda itu diam saja, Segera si kakek Tuli berteriak, Ayo, Tidak putar pedangmu untuk bertahan Tapi Yewi masih tetap tidak bergerak. Si kakek Tuli mengira anak muda itu meremahkan Set Jin Kiamnya, Dianggapnya seperti permainan pedang biasa, Ingin menunggu serangannya baru akan mengeluarkan jurus putbah Kiam untuk bertahan, Diam-diam kakek Tuli merasa geli, Pikirnya, Bocah ini tidak tahu baik buruk keadaan dan berani meremahkan diriku, Kalau mati juga tak dapat menyalahkan aku, Kini dia yakin sekali Set Jin Kiam dilontarkan, Yewi pasti kena dan binasa. Padahal sama sekali Yewi tidak pernah lengah dan tidak meremahkan dia, Ia justeru lagi berpikir, Kakek Tuli ini jauh lebih kuat daripada diriku, Putbah Kiam belum tentu mampu menahan serangan Heian Kiam Hoatnya, Apabila tidak sanggup bertahan, Akibatnya pasti akan terluka atau terbunuh olehnya, Tatkala mana nasib Tio Ju juga pasti akan dibinasakan oleh kakek Tuli ini. Tapi-tapi apapun juga Tio Ju tidak boleh tidak boleh mati. Mendadak dilihatnya tangan si Tuli sudah mulai terangkat, Sinar pedang gemerlapan. Cepat Yewi bertindak, Ia bersiul panjang, Ia tidak bertahan lagi melainkan menyerang. Ia pikir lebih tepat menyerang untuk mengatasi serangan lawan Barulah jiwa Tio Ju dapat dipertahankan. Sama sekali si kakek Tuli tidak menyangka Yewi tidak bertahan dengan Putbah Kiam, Sebaliknya malah mendahului menyerang. Ia bergelak tertawa, Serunya, Hahaha. Bute Kiam, Masa ku takut habis itu, Tambah dasyat jurus set Jin Kiam dilontarkannya. Ia pikir tenaga dalam sendiri lebih kuat, Mustahil tak dapat mengalahkan anak muda itu. Selagi kedua pihak hampir mengadu pedang, Mendadak Yewi tarik kembali pedannya dan ganti jurus serangan. Si kakek Tuli merasa heran, Sebab jurus serangan Yewi sekarang bukan lagi Bute Kiam. Tapi si kakek Tuli menjadi girang, Pikirnya, Kau tidak menyerang dengan Bute Kiam Berarti kau cari mampus sendiri Segera jurus set Jin Kiam dikeluarkan, Seketika Yewi seperti terkurung oleh tabir pedang Dan sukar meloloskan diri. Yewi tidak menghindar, Sebaliknya ia terus menusuk dengan jurus serangan baru. Si kakek Tuli melihat anak muda itu pasti akan terluka oleh serangannya, Siapa tahu mendadak sinar pedang, Yewi terpancar terus membabat ke pinggangnya malah. Sekilas berpikir segera diketahuinya, Biarpun anak muda itu dapat dilukainya, Namun dirinya sendiri juga pasti akan tertabas mati sebatas pinggang oleh pedangnya. Sama sekali tak terpikir oleh si Tuli bahwa Yewi dapat mengeluarkan jurus serangan lain yang mempunyai kekuatan setingkat dengan jurus set Jin Kiam, Ia tidak ingin terluka bersama, Cepat ia tarik kembali pedangnya untuk menangkis. Saat itulah mendadak Yewi berganti serangan pula, Tertampak jurus serangan baru ini menyambar dengan dasyat laksana gelombang ombak yang bergulung-gulung. Sekali ini si kakek Tuli kenal jurus serangan ini, Serunya kaget, Hi, Hong Sui Kiam baru lenyap suaranya, Tau-tau ujung pedang Yewi sudah mengamcam dadanya, Dalam keadaan demikian jelas tidak mungkin baginya untuk menghindarkan serangan ini, Untuk balas menyerang dengan jurus set Jin Kiam juga tidak keburu lagi. Tampaknya dada si kakek Tuli pasti akan tertembus oleh pedang kayu Yewi. Syukur sebelumnya si kakek Bisu sudah berjaga dua di samping, Begitu melihat bahaya, Cepat pedangnya juga menusuk sehingga Yewi tertahan. Matelumlah, Jurus Hang Sui Kiam itu belum terlatih sempurna oleh Yewi, Sedangkan jurus serangan si kakek Bisu juga salah satu jurus dari Heian Kiam Hoat, Namanya Tai Lo Kiam, Jurus Maha Gembira. Jurus serangannya ini jauh lebih liai daripada Hang Sui Kiam, Maka jiwa si kakek Tuli dapat diselamatkan, Bahkan daya serangnya masih terus menerobos ke dada Yewi. Cepat Yewi berganti serangan pula, Dengan jurus Putbo Kiam dapatlah ia mematahkan jurus Tai Lo Kiam si kakek Bisu. Pucat pasi muka si kakek Tuli saking kagetnya, Serunya, Hang Sui Kiam. Hang Sui Kiam. Dia bergumam sendiri, Sudah jelas jurus serangan itu memang Hang Sui Kiam, Tapi tetap tidak percaya dapat dikuasai oleh Yewi. Ia pikir Hang Sui Kiam adalah ilmu pedang andalan Bu Bokso, Si kakek buta, Tidak mungkin diajarkan kepada murid Ji Pek Liyong. Sementara itu si kakek Bisu juga telah menarik kembali pedangnya, Ia tahu sukar untuk mengalahkan Yewi, Maka mundur teratur. Si Tuli lantas tanya si Bisu, Apakah betul jurus serangannya memang Hang Sui Kiam? Dengan pasti si Bisu mengangguk. Maka si Tuli tidak sanksi lagi, Segera ia membentak kepada Yewi dan bertanya, Ada hubungan apa antara Bu Bokso dengan dirimu teringat kepada kakek buta yang malang itu? Yewi mencucurkan air mata, Jawabnya, Beliau adalah guruku terkejut si kakek Bisu demi mendengar keterangan ini, Ia merasa tidak habis mengerti mengapa Ji Pek Liyong dan Bu Bokso bisa sekaligus menjadi guru bocah ini, Maka dengan isyarat tangan ia memberitahukan hal ini kepada si Tuli. Tentu saja si kakek Tuli juga tidak percaya, Ia menegas, Apakah betul si buta itu gurumu Yewi mengangguk? Dengan heran si Tuli memandang si Bisu, Katanya dengan menyengir, Sungguh aku tidak mengerti mengapa Bu Bokso bisa menjadi gurunya, Dilihatnya si Bisu memberi isyarat tangan lagi lalu si Tuli terkejut dan berseru, Apa? Kau bilang dia juga mahir ilmu pedang Ken Piso si Bisu mengangguk pelahan. Kakek Tuli jadi teringat kepada Yewi waktu berubah serangan tadi, Memang jurus itu serupa ilmu pedang andalan Ken Piso atau si kakek buntung tangan. Kalau tidak tentu tidak mampu menahan jurus set jin kiamnya yang lihai itu. Maka ia lantas tanya pula, Masakah Ken Piso juga gurumu Yewi mengangguk? Katanya, Sehari menjadi guruku, Selama hidup tetap guruku, Ken Piso memang betul juga guruku, Setelah jelas bahwa Ken Piso juga mengajarkan jurus tai gu kiam kepada Yewi, Si Tuli menghela nafas gegetun, Ucapnya, Bocah yang hebat, Sekaligus kau ternyata menguasai empat jurus kayaan kiam Hoat, Leong So, Kakek Tuli, Mengaku bukan tandinganmu, Biarlah ku serahkan Tio Ju kepadamu. Tapi ingin ku beritahukan padamu, Kejahatan yang diperbuat orang ini sudah kelewat takaran, Dosanya tidak terampunkan, Yewi mengucapkan terima kasih, Lalu Tio Ju dicengkeramnya dan ditanyai pula, Ayo, Sekarang tidak perlu berteledua lagi bicaramu, Lekas katakan bagaimana bentuk wajah gadis itu? Tiba-tiba Unseo berkata, Tidak perlu kau tanya dia lagi, Biarlah ku katakan padamu. Nama gadis itu pernah kami dengar dari Ye Teng Sin Mi, Beliau memberi pesan bila mana kau tanya supaya kami memberi tahu nona itu bernama kobok ya, Hah, Benar ya ji, Dia benar ya ji teriak Yewi, Saking gembiranya hingga mencucurkan air mata, Jika dia dibawa pergi gurunya, Aku tidak perlu khawatir lagi, Tapi hatinya menjadi bimbang dan risau pula, Selanjutnya entah kapan baru dapat bertemu dengan gadis itu. Jika dalam waktu dua tahun tak dapat berjumpa, Maka selama hidup ini pun tak akan bertemu lagi dengan dia. Betapa sedihnya bila dirinya mati begitu saja sebelum bertemu lagi dengan ya ji. Diam-diam ia mengambil keputusan, Apapun juga, Sebelum mati dirinya akan berusaha mencari dan bertemu dengan nona itu. Dia lantas menyerahkan Tio Ju kepada Liyong So atau si kakek Tuli. Tio Ju berteriak-teriak minta tolong, Ye U Heng, Tolong Ye U Heng, Masih ada pesan lain iteng sini yang perlu ku beritahukan kepadamu, Lekas kau tolong diriku dan segera akan ku katakan, Tidak, Watakmu licik dan licin, Lebih baik ku tanya itu akumu saja, Kata Ye U Heng. Liyong So bergelak tertawa, Katanya, Maling cabul, Kau berkauk-kauk apa lagi? Jika bersuara pula, Sekali hantam ku remukan kepalamu, Coba kau mampu bersuara atau tidak tapi Tio Ju masih terus berteriak, Tolong to aku. Tolong si kakek Tuli menjadi gusar, Selagi ia hendak menghajar Tio Ju, Mendagak sekeliling terdengar suara gemeruh sehingga bumi serasa bergetar. Meski tidak dapat mendengar juga kakek Tuli itu dapat merasakan gelagat tidak enak, Sebab dari getaran bumi dapatlah dirasakan ada beratus ribu para jurid sedang menyerbu tiba. Pasukan Turki teriak Ye Ui terkejut. Dia sudah merasakan betapa celakanya terkepung oleh pasukan besar. Ia pikir untuk melawan serbuan beratus ribu para jurid berkuda, Biarpun mempunyai ilmu mahasakti juga sukar menahannya. Dari suara gemeruh ini, jelas pasukan Turki ini ada berpuluh ribu orang banyaknya, Tentu Goan Si Heng Teh yang mengerahkannya ke sini. Liyong So tidak tahu lihainya serbuan pasukan besar itu, Ia membentak, Kura-kura Turki yang datang ini, Hari ini biarlah kulanggar pantangan membunuh secara besar-besaran, Mendengar yang datang adalah pasukan Turki, Tio Ju menggigil ketakutan. Hektometer, cepat atau lambat kau pasti mati, Kenapa takut jengek si kakek Tuli, Sekali hantam ia bikin tubuh Tio Ju mencelat beberapa meter jauhnya dan menggelep tak tak bisa berkutik, Mungkin Hiatsu yang tertutup tadi belum terbuka, Tampaknya bila serbuan pasukan musuh tiba, Dia pasti akan terinjak-injak hingga hancur lebur. Dalam pada itu pasukan Turki yang menyerbu dari segenap penjuru sudah mendekat, Yang kelihatan hanya berkelebatnya senjata dan bayangan tubuh seperti semut merayap, Suasana sungguh sangat menakutkan, Bagi orang yang bernyali kecil, Jangankan hendak bertempur, Melihat serbuan pasukan sebanyak ini saja bisa jatuh pingsan. Ciong Hon, si iblis penakut yang pada dasarnya memang bernyali kecil, Ia tergeletak di tanah dengan gigi gemertuk, Keluhnya, Oh, hati ini jiwa-jiwaku pasti akan akan amblas dan mengtitik menghadap Giam Loong dengan muka murung si iblis berduka bokpi berkata, Apakah kita sampai mati di bawah kaki kuda pasukan Turki, Kan penasaran hidup kita ini gobun, Si iblis pemarah memandang Leong So dengan mata melotot gusar, Katanya, Setelah ku mati tentu aku akan berubah menjadi setan iblis untuk merenggut jiwamu si tua bangka ini dengan sendirinya Leong So atau si kakek Tuli tidak tahu apa yang diucapkan orang, Tapi dapat diduganya orang sedang mencacimaki padanya. Mau tak mau timbul juga rasa menyesalnya, Ia pikir sebabnya mereka tidak sanggup berbangkit untuk bertempur adalah gara-gara serangan dirinya yang dasyat tadi dan telah melukai mereka, Tapi untuk menyembuhkan mereka dengan cepat juga tidak mampu, Terpaksa harus menyaksikan mereka mati terbunuh oleh pasukan musuh. Unsyaw si iblis tertawa, Kini pun lenyap senyuman yang selalu menghiasi wajahnya, Katanya dengan menyesal, Seorang lelaki harus mati secara gilang-gemilang, Kalau mati konyol terinjak dua oleh pasukan Turki secara begini, Mati pun kami tidak dapat tenteram di alam baka, Melihat wajah Unsyaw yang tersenyum pedih itu, Seketika darah panas dalam dada Yewi bergolak, Teriaknya, Asalkan Yewi masih hidup, Sekuat tenaga akan kublah kalian sehingga tidak sampai terbunuh oleh pasukan Turki tak terhingga rasa terima kasih Unsyaw, Serunya terharu, Yew Heng titik pada saat itulah pasukan pelopor Turki sudah menyerbu tiba. Cepat Leong Soh mengayun pedannya, Sekali tabas kontan kaki belasan ekor kuda musuh tertabas putus, Para para juridnya sama jatuh terjungkal. Menyusul kakek Tuli menyabat lagi beberapa kali, Para para jurid yang jatuh terjungkal ke bawah itu sama terpenggal kepalanya dan mati dengan mengerikan. Namun pasukan yang menyerbu tiba itu tidak menjadi takut, Bahkan terus membanjir laksana air bah yang tak tertahankan. Kembali pedang Leong Soh menabas kaki kuda, Belum sempat pra jurid musuh yang jatuh itu dibinasakan, Pasukan yang lain sudah keburu menerjau maju lagi. Ia menoleh dan melihat Ahlo atau si kakek Bisu berdiri melenggong dengan pedang terhunus, Cepat ia membentak, Ayolah maju, Bunuh saja. Untuk apa berlagak kasihan dalam keadaan demikian sedapatnya Ahlo membayangkan kekejaman pasukan Turki Yang membunuhi rakyat jelata yang tak berdosa, Seketika timbul nafsu membunuhnya, Segera pedangnya berputar, Hanya beberapa kali tabas saja para para jurid yang terbanting jatuh itu telah dibinasakannya. Nah, begitulah baru puas. Sungguh menyenangkan. Hahaha. Teriak Leong Soh dengan tertawa. Di tengah gelap tertawanya kembali ia menabas putus kaki belasan kuda musuh, Para jurid yang jatuh belum sempat berdiri sudah lantas dibunuh oleh gerak cepat si kakek Bisu. Kedua kakek itu, yang satu menabas kaki kuda, yang lain membunuh para juridnya yang jatuh, Keduanya bekerja sama dengan rapi dan cepat. Hanya sebentar saja ratusan para jurid musuh mati di bawah pedang mereka. Namun begitu serbuan pasukan musuh masih terus membanjir. Yewi berada di lingkaran dalam dan melindungi Lakmo, Keenam Iblis, Sementara itu Tioju si Iblis Nasu, Sudah lenyap pakaruan perannya, Jenazahnya sudah lenyap, Mungkin sudah hancur lebur di bawah kaki kuda pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya itu. Betapapun lihainya si kakek Tuli dan Bisu juga tak dapat membendung serbuan pasukan musuh sebanyak itu, Kini pasukan musuh yang menyerbu tiba sudah semakin banyak sehingga Yewi dan kedua kakek itu terkepung di tengah. Untuk menyelamatkan Lakmo, Mau tak mau Yewi harus main bunuh. Ia terus berlarikian kemari di sekeliling Lakmo, Bila ada para jurid musuh menyerbu maju, Segera pedangnya bergerak dan memecahkan kepala musuh. Dengan gesit dan cekatan, Dalam sekejap saja berpuluh orang telah dibinasakan oleh Yewi. Tidak terlalu lama, Di sekeliling Yewi dan kedua kakek di Tuli telah menggunung mayat prajurit Turki yang dibinasakan mereka. Untuk menerjang maju lagi, Pasukan Turki yang baru menyerbu tiba itu harus menyingkirkan lebih dulu gundukan mayat itu, Tapi setelah gundukan mayat disingkirkan, Dalam waktu singkat mayat baru menggunung lagi. Barisan prajurit Turki yang berjumlah ribuan orang telah terbunuh semua oleh mereka. Menyusul yang menyerbu tiba adalah pasukan berjalan kaki, Infantri, Begitulah istilah jaman kini. Pasukan infantri ini semuanya membawa tombak panjang, Selapis demi selapis, Sebaris demi sebaris, Dibunuh baris depan, Baris belakang lantas membanjir maju lagi. Sedikit lengah malah diri sendiri yang akan tertusuk oleh tombak mereka. Sampai akhirnya, Karena terlalu banyak untuk menabas, Pedang kedua kakek yang semula cukup tajam kini menjadi tumpul, Tubuh mereka sendiri penuh luka tusukan tombak. Kalau begini terus menerus, Akhirnya mereka pasti akan binasa juga. Keadaan Yewi lebih konyol lagi, Dia harus melindungi Lakmo, Pikir sini liani sana, Bela sini kena sana. Akhirnya sekujur badan sendiri pun berlumuran darah, Kecuali bagian muka, Hampir sekujur badan terluka tombak musuh. Melihat kera anak muda itu membela mereka dengan mati-matian, Terima kasih Lakmo tak terhingga. Sampai kathin si iblis pembenci yang tidak pernah suka kepada orang lain juga banyak berubah pandangannya terhadap Yewi, Berulang-ulang ia berseru, Yewiheng, Lekas kau lari sendiri saja, Jangan urus kami lagi. Kedua kakek di Sutuli juga sudah nekat, Melihat pasukan musuh yang menyerbu tiba semakin banyak dan tidak habis-habis, Mereka tahu bila bertempur lebih lama, Setelah tenaga habis, Untuk menerjang keluar lebih-lebih tidak mampu, Maka si kakek Tuli lantas berseru kepada Yewi, Hi, Si Ocu, Kita terjang keluar saja tapi Yewi menyadari tidak berguna biarpun berusaha menerjang, Sebab ia sudah berpengalaman kepungan pasukan musuh sedemikian rapat, Betapa terjang juga sukar menembus lapisan pasukan sebanyak ini. Akan lebih baik bertahan saja di sini, Bisa bunuh satu tambah untung satu, Bisa bunuh lebih banyak berarti lebih banyak mengabdi bagi negara dan bagi, Hakikatnya ia tidak berpikir untuk hidup lagi. Setelah berteriak belasan kali dan tetap tidak mendapat jawaban Yewi, Si kakek Tuli coba berpaling, Dilihatnya anak muda itu masih membela Lakmo dengan mati-matian, Segera ia berseru pula, Hi, Si Ocu, Marilah kita lari dengan membawa mereka. Sekarang ia tahu Yewi sangat setia kawan, Kalau Lakmo tidak dibawa lari sekalian, Tidak nanti ia kabur sendirian. Ia tidak ingin Yewi mati konyol di medan perang ini, Sebab dalam pandangannya kini Yewi adalah satu-duanya orang di dunia ini yang mahir memainkan keempat jurus kayaan Kiam Hoat. Ia pikir mungkin Jipek, Kliong dan lain-lain sudah dekat ajalnya, Maka sama mengajarkan ilmu pedang andalan masing-masing kepada anak muda ini, Kalau tidak, Mustahil mereka mau mengajarkan ilmu pedangnya kepada bocah ini dan lebih suka ingkar janji dan tidak menghadiri pertemuan di Mas Yauhang nanti. Dan sekarang kalau Yewi mati, tentu keempat jurus ilmu pedang sakti itu pun akan ikut lenyap, Untuk belajar haian Kiam Hoat secara lengkap menjadi tidak mungkin lagi. Hanya bila Yewi tidak mati barulah mereka ada harapan untuk belajar keempat jurus itu. Karena pikiran tamat akan menarik keuntungan bagi diri sendiri inilah, Si kakek Tuli lantas mengajak kakek Bisu menerjang ke arah Yewi, Luekang mereka sangat tinggi, Meski sudah bertempur sipian lamanya masih tetap gagah perkasa, Pelahan dapatlah mereka menggeser ke samping Yewi. Mendadak si kakek Tuli berteriak, Angkat lakmu bersama si Bisu cepat mereka berjongkok, Masing-masing lantas mengepit dua orang, Tertinggal Unseo dan Ciyang Ti saja yang masih menggeletak di situ. Melihat itu, Yewi pikir tidak ada jeleknya mereka berusaha menerjang sesuai kehendak kedua kakek itu, Segera ia pun angkat tubuh Unseo dan Ciyang Ti, Ia susul ke arah kedua kakek Bisutuli yang sudah mulai menerjang keluar kepungan itu. Meski dengan sebelah tangan mengangkat dua sosok tubuh dan hanya satu tangan digunakan menghalau musuh, Tapi daya tempur mereka bertiga ternyata tidak berkurang. Setiap rejurit Turki yang bermaksud menghadang mereka tentu mati di bawah pedang mereka. Sedikit demi sedikit dapatlah mereka menerjang keluar. Terima kasih telah menonton!